Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Bahasan latihan soal UTPK Integral fungsi aljabar Yang kedua Digitai fungsi F dan G adalah suatu fungsi Dengan Fx sama dengan 2x minus 1 Dan Gx X kuadrat minus X plus 3 Hasil dari Integral 0 sampai 1 Batas bawah 0, batas atas 1 G bundaran Fx dx adalah Yaitu disini ada Dua potensi yaitu Komposisi fungsi G bundaran Fx Dan integral itu sendiri Nah kemudian Integral masih ingat ya Integral teori nya Ini jawab dulu ya Teori nya apa Integral A x pangkat n dx Menjadi apa A per n plus 1 X pangkat n plus 1 Plus c Jika tidak ada batasnya Jika ada batasnya tidak ada c nya Kemudian bundaran Berarti kita pertama mencari komposisi fungsi dulu G bundaran Fx Berarti sama dengan G Fx Sama dengan Gfx G Fx nya berapa tadi? 2x minus 1 Kemudian g nya adalah x kuadrat Min x plus 3 Berarti 2x minus 1 kuadrat Min 2x minus 1 plus 3 Sederhana akan menjadi 4x kuadrat Min 4x plus 1 Buka kurungnya Min 2x plus 1 plus 3 Sehingga menjadi Sehingga menjadi 4x kuadrat Min 6x plus 1 Tambah 1 Tambah 3 Plus 5 Ini bundarannya G bundarannya Kemudian dicari integralnya sekarang Integral dari 0 sampai 1 G bundaran Fx dx Itu berarti sama dengan Integral 0 sampai 1 Dari 4x kuadrat Min 6x plus 5 dx Diintegralkan menjadi Ini teorinya tadi 4 per 2 tambah 1 3 X bangkat 3 Min 6 per 1 tambah 1 2 X bangkat 2 Plus 5x Batasnya 0 sampai 1 Dan kita masuk kesederhana dulu ini 4 per 3x bangkat 3 Min 6 bagi 2 3x kuadrat Plus 5x Batasnya 0 sampai 1 Masukkan batas atas dulu Batas atas dulu Berarti 4 per 3 1 bangkat 3 Masuknya 1 Min 3 kali 1 kuadrat Tambah 5 kali 1 Dikurangi Masuknya 0 4 per 3 Kali 0 bangkat 3 Dikurangi 3 kali 0 kuadrat Tambah 5 kali 0 Ini 0 semua ya Hasilnya 0 Ini yang belakang Ini depan 4 per 3 Dikurangi 1 Berapapun 1 Kurangi 3 Plus 5 Kurang 0 Berarti sama dengan 4 per 3 Ditambah 2 Sama kan Liputnya 4 per 3 Tambah 6 per 3 Sehingga hasilnya 10 per 3 Ini tadi sudah Hasilnya 10 per 3 Demikian Nek? 2